Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Kristus, shalom semuanya, selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Buda Allah, senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk bersama-sama men-sharingkan dan belajar tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, my partner in Christ and in crime, Tidak Tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya adalah kita sama-sama mau terus belajar bagaimana kita menggali dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali tidak kita sadari. Dan Tuhan bekerja dengan caranya dia yang amat sangat ajaib setiap hari. Dan pada hari yang ajaib ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan boleh ketemu Romo yang spesial nih jauh-jauh dari Semarang nih. Romo Erwin Santoso MSF. Selamat datang Romo. Selamat datang bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Munda Allah. Dan senang sekali pada hari ini kita bisa beracara kembali nih. Romo yang biasanya tuh sibuk, super sibuk banget, sus banget nge-bookingnya Romo. Tapi Romo menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di sini. Dan hari ini topik kita adalah merit, panggilan, atau keharusan. Banyak dari kita bingung. Banyak dari anak-anak sekarang apalagi yang takut merit gitu ya. Takut nggak siap. Kenapa sih orang itu harus uber-uber terus? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Apakah sungguh merit itu adalah panggilan? Harus menikah kah? Atau kita boleh sendirian aja atau gimana? Jadi kita akan belajar gimana pandangan gereja tentang kawinan, tentang single. Dan bersama-sama dengan Romo Erwin kita akan membahas topik ini. Dan sebelum acara kita mulai, pada hari ini mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Rok Kudus di tengah-tengah kita. Kita mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Agar kiranya Rok Kudus yang memimpin dan membimbing acara kita sepanjang hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mohon kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Alah Bapak yang mengakasih kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapak untuk kehidupan yang Engkau terus masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk perjalanan kehidupan yang berliku-liku yang Engkau biarkan terjadi, Engkau izinkan terjadi Bapak. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau atur dalam kehidupan kami. Kami seringkali tidak mengerti Bapak dan most of the time kami tidak mengerti apa rencanamu dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar Bapak untuk mengerti. Kami mau belajar Bapak untuk tahu Bapak sedikit apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau ingin kami kerjakan dalam mengisi kehidupan ini Bapak. Dan apa panggilan kami. Entah itu sebagai single person, entah itu sebagai orang yang punya pasangan, entah itu sebagai biarawan-biarawati. Bapak ajar kami untuk boleh mengerti. Apa yang Engkau ingin kami kerjakan dalam mengisi kehidupan kami. Agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik Bapak sesuai dengan kehidupanmu. Begitu banyak suara-suara yang mungkin kami dengar dari sebelah kiri, sebelah kanan, dan di sekitar-sekitar kami Bapak. Tapi bantu kami untuk boleh hanya mengarahkan hati pada suaramu, pada kehendakmu, dan pada pimpinan Rok Kudus. Dan Bapak kami mau membahas tema kami hari ini bersama-sama dengan Romo Erwin. Kami mohon urapan Rok Kudusmu untuk Romo, biarlah kau boleh urapi Romo dengan kuat pasal Rok Kudusmu. Biarlah apapun yang Romo boleh sharingkan kepada kami, boleh sungguh Bapak menguatkan kami, meneguhkan kami, dan boleh memberikan kepada kami aha moment. Kalau oh ini toh ternyata rencanamu dalam kehidupan kami. Urapi pikiran hati, lidah, dan apapun yang Romo bawakan, Romo mau sharingkan pada hari ini Bapak. Biarlah segala sesuatu yang boleh Romo sharingkan, boleh berasal daripadamu. Terima kasih Bapak, urapi acara kami, pimpin acara kami dari awal hingga akhir nanti, dan biarlah engkau yang beracara. Terima kasih Bapak kami persembahkan doa kami, seluruh acara kami ke dalam tangan kasihmu, dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang Tunggal, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Tanpa banyak bermacam-macam, saya mau mengundang Romo Erwin. Silakan Romo, selamat datang kembali di acara bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah mengundang saya pada malam hari ini. Saya harus mengingkari diri, karena di sini pagi hari. Kami sekarang ini, saya ada di Semarang, saya baru pindah sejak akhir Januari lalu. Jadi ini ya, katakanlah mau 8 bulan lah saya di sini ya. Dan saya bekerja sebagai pastor paroki, jadi bukan sebagai ketua komisi kerasulan keluarga lagi, dibebas tugaskan dulu setelah 12,5 tahun saya bekerja di Jakarta. Tapi ya namanya sudah panggilannya di situ ya, sehingga saya tetap harus menjalankan tugas-tugas seperti kayak sekarang ini masih tetap memandu discovery, ngajarin discovery, di kevikepan-kevikepan. Kalau di Semarang namanya kevikepan. Dan di sana saya ngajar para pendamping discovery juga, supaya mereka bisa menjadi fasilitator. Nah, kenapa saya tetap bertahan dan juga kenapa saya tetap menjadi pendamping keluarga? Karena menurut saya keluarga kalau nggak didampingi ya oleh seorang yang tidak menikah, lalu kan jadi agak subjektif ya. Kalau saya menikah, orang menikah dengan menikah itu baiknya adalah karena sepengalaman. Sepengalaman karena saya juga ngalamin, jadi saya lebih bisa memasukkan bahan-bahan yang cocok, yang memang dipahami dan dijalani, dan kita nyambung. Tetapi unsur yang sama adalah, unsur yang berbahaya itu adalah menyamakan bahwa masalahmu kayak masalah saya. Padahal tidak begitu. Tidak semua masalah orang itu menjadi masalah orang lain juga. Jadi kita punya persoalan yang berbeda-beda. Nah, salah satu persoalan yang sering muncul, yang dihadapi oleh mereka yang menikah, yang saya temukan, adalah mereka sebetulnya tidak dipanggil untuk menikah. Jadi menurut saya, ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil untuk menikah, tapi beberapa orang lagi tidak berbakat menikah. Jadi, apa namanya ya? Jadi saya harus ngomong apa ini? Orang yang tidak berbakat menikah ini berbahaya ya. Semua orang berbakat secara seksual untuk menikah. Tetapi secara psikologis, tidak semua orang siap untuk menikah. Ada mereka yang siap untuk dilayani. Ada yang mereka siap untuk mencari pembantu rumah tangga yang tidak dibayar. Bahkan pembantu seksual yang tidak dibayar. Ada mereka yang mencari sparring partner untuk dipukuli gitu ya, untuk menerima segala macam pukulan-pukulan atau kekerasan yang disebut domestic violence itu, menurut saya, itu tidak bisa dipungkiri. Ada orang-orang yang sangat sering, lalu akhirnya baru, ya kayak kemarin aja artis yang seorang itu juga ya, seorang YouTuber ya, yang namanya Aulia atau siapa itu, yang oleh suaminya ternyata dipukuli terus sejak perkawinan mereka yang pertama. Maksudnya sejak hari-hari pertama, sudah dipukul sampai dua tahun, dan akhirnya ada anak pun juga tetap mukul dia gitu kan. Dan itu membuktikan bahwa dia sebetulnya tidak punya bakat untuk menikah. Karena tidak bisa bekerja sama dengan seorang yang lebih lemah misalnya. Atau kalau perempuan yang tidak terbiasa menikah dengan orang yang lebih kuat gitu. Atau lebih apa lagi gitu ya. Atau tidak bisa menerima orang lain yang memang harus menikah dengan orang lain ya. Jadi itu yang menurut saya sesuatu yang sangat penting untuk diingat oleh semua orang yang menikah. Saya tuh bakat nikah nggak sebetulnya gitu. Kalau orang bakat nikah itu, ya semua yang dikatakan oleh Tuhan ya. Semua yang disampaikan oleh Tuhan itulah yang disebut sebagai bakat menikah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu ada dalam misalnya kalimat cinta kasih, kalimat yang mengatakan bahwa saya suami harus mengasihi istrinya gitu ya kan. Laki-laki harus mencintai, menghormati istrinya, meskipun sebetulnya istrinya lebih lemah gitu. Perempuan juga harus menghormati gitu. Nah, kalau hal yang sederhana ini gitu ya, tidak bisa dipahami oleh, apa namanya, oleh seseorang yang akan menikah, maka dia akhirnya cacat dalam hal pernikahan juga. Nah, kalau kita ini merasa cocok, harusnya, harusnya ya, harusnya kita juga tahu bagaimana saya perlu memantapkan diri saya untuk menikah secara normal gitu. Kalau dari awal udah nggak bisa normal, gimana sih ya? Mau disebut berbakat nikah kan nggak mungkin. Ya nggak sih? Misalnya kayak dari awal udah merasa tidur nggak bisa. Ya kan? Tidur, denger, apa namanya, denger ngoroknya suami, udah nggak bisa. Atau misalnya yang suami disuruh nemenin istrinya, misalnya belanja satu, dua kali dalam setahun gitu aja, nggak bisa. Ya itu berarti Anda tidak berbakat menikah. Kalau mau menikah, harus dengan orang lain. Maksudnya, dengan lawan jenis itu, itu sesuatu yang kadang-kadang harus dipahami. Makanya kalau dalam gereja katolik itu ada yang namanya penyelidikan kanonik gitu. Nah, di penyelidikan kanonik ini, orang harus paham, kamu tahu nggak bahwa kamu akan menikahi ini, kamu tahu nggak bahwa kamu akan menikahi ini gitu, misalnya. Nah, itu yang menurut saya belum sangat dipahami. Saya baca dulu ya, dari Efesus 5, ayat 22-24. Dikatakan seperti ini, Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau mau disebutkan seperti itu ya. Lalu dikatakan juga, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Nah, kedua kalimat ini kan kayak biasa ya, kalau dibacakan yaudah, memang benar gitu. Tapi bisa nggak dijalankan? Itu masalah. Ternyata tidak sangat mudah ya, dijalankan gitu. Pada saat menjalaninya, ternyata beberapa pasangan, kalau mau disebut begitu, saya mendengar dari catatan itu, 50 persen perkawinan di Amerika itu gagal ya. Itu banyak, angka yang banyak ya. Kalau 50 persen perkawinan gagal itu berarti ya memang gagal, memang ya tidak mampu. Sebetulnya mereka tidak berbakat. Mereka hanya berbakat seksual aja gitu. Kalau seksual itu berbakat. Rata-rata ya, orang itu berbakat seksual ya. Misalnya seperti lebih dari 90 persen manusia di dunia ini mempunyai bakat seksual. Tetapi bakat menikah itu tidak. Bahkan kan kalau kita lihat, ada orang yang benar-benar tahu bahwa dirinya tidak berbakat menikah, lalu tidak berbakat itu dalam hati, tidak bisa hidup dengan bahagia, bahagia, happy, sepenuh hati, tulus menjadi seorang yang menikah. Itu masalahnya. Nah, itu ternyata tidak banyak ya. Dan kalau dia sadar, dan dia menemukan banggilannya, ya dia selibat aja gitu. Selibat artinya ya, saya tidak menikah dengan orang, tidak juga jadi suster, tidak juga jadi romo, tidak biarawan-biarawati, brother, dan sebagainya. Tidak. Tapi dia hidup sebagai orang yang tidak menikah. Dan itu oleh gereja sesuatu yang benar ya. Oleh gereja sesuatu yang sesuatu yang wajar, normal. Makanya di dalam apa namanya, di dalam Alkitab pun dituliskan hal ini kan ya, bahwa ada orang-orang yang menikah, ada orang-orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah, ada orang-orang yang menikah karena ditentukan demikian. Misalnya orang-orang yang cacat, ya, cacat fisik, yang memang, misalnya, misalnya ya, maaf, misalnya alat kelamin aja nggak ada, misalnya. Atau mungkin juga mempunyai kelainan-kelainan akal sehat, kan mereka tidak bisa menikah. Orang-orang yang mempunyai kelainan akal sehat, yang misalnya menderita penyakit mental, berbagai macam disorder, sebetulnya secara gereja katolik itu mereka tidak bisa menikah. Oleh sebab itu, ini disebut tidak bakat nikah. Jadi kalau mau cari bakat nikah yang udah kelihatan kalau di foto, ya itu, dari situ. Dari soal penyakit diwanya, gitu ya, atau dari penyakit, bukan penyakit, penyakit, atau bawaan, bawaan fisiknya, gitu. Itu udah bisa dilihat. Jadi Anda nggak usah tanya, gitu ya. Nggak usah tanya, ada misalnya salah satu saudara-saudari kita yang memang dari sananya mempunyai, apa namanya, disabilitas ya, disabilitas secara fisik. Kita nggak usah tanya, eh dia kasihan ya, dia nggak bisa nikah ya. Bukan kasihan, memang panggilannya di situ, gitu. Jadi, hal itu menjadi sesuatu yang normal, justru. Kalau menikah malah nggak normal, gitu loh. Banyak kan yang memaksakan diri ya, seperti artis-artis tuh, yang kecil banget, maksudnya pendek sekali, kemudian menikah, dan akhirnya, ada yang berhasil, dan ada yang sama sekali tidak berhasil, bahkan hanya diporotin aja uangnya, gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena memang tidak mempunyai bakat secara alamiah. Nah, bakat yang tidak terlihat itu justru, yang seringkali menjadi persoalan itu, justru ketika, orang, kelihatannya normal semua. Tetapi dalemannya, itu yang hati orang siapa tahu, gitu kan. Hati orang siapa yang tahu. Nah, mengenai, pengetahuan akan orang yang mampu untuk menikah atau tidak itu, biasanya pakai uji coba. Uji cobanya melalui apa? Melalui perkawinan. Nah, setelah perkawinan, makanya ada yang setahun menikah. Dan setelah setahun menikah, mereka cerai, dan selanjutnya dia nggak nikah lagi, gitu. Cuma, jahatnya, dalam tanda petik ya, jahatnya, sosial, 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 masyarakat itu adalah, yang penting dia udah nikah, berarti dia udah normal, gitu. Dia cuma setahun nikah, tapi setelah itu dia cerai, tapi dia udah nggak mau lagi tuh nikah. Udah, orang nggak mau nanya-nanya lagi. Artinya nih, orang udah lengkap nih, kisah hidupnya. Ada masa sendiri, ada masa menikah. Tetapi kan itu bukan, jalan hidup setiap orang. Ada orang yang, ada orang yang memang, hidupnya, sebetulnya tidak harus menikah. Tapi dia memaksa diri untuk menikah, karena masyarakat menuntut begitu, gitu loh. Jalan cerita itu menuntut seperti itu. Kalau kitanya sadar dari awal, ya kita lihat aja nih anak, misalnya nih ada anak yang, jangan maksa-maksa orang untuk menikah lah, intinya kayak gitu. Yang mau saya katakan. Kadang memaksa anak-anak juga untuk menikah, itu sesuatu yang berbahaya ya. Karena kita menganggap bahwa pernikahan itu, suatu keharusan hidup. Padahal kan tidak. Keharusan hidup itu adalah mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama tidak harus dengan cara menikah. Mengasihi sesama caranya adalah dengan mengembangkan apa yang baik yang kita punya. Kalau gara-gara menikah kita jadi stres, gara-gara menikah kita jadi malah, apa namanya, memukul orang, atau gara-gara menikah kita malah sekarang ini memukul orang. Lihat, kalau yang tidak berbakat itu ya, bahkan sampai menghamili anaknya. Itu kan tidak berbakat menikah. Betul nggak sih? Yang akhir-akhir ini ya, sampai 40 kali menyetubuhi anaknya sendiri. Dari usia kecil sampai dia usia 12 tahun, itu udah 7 kali hamil, 7 kali melahirkan. Kan aneh. 7 kali aborsi. Menurut Anda ya, menurut Anda dari sini kan kita kelihatan, bahwa memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menikah. Karena orang menikah otomatis mempunyai kemampuan untuk menjadi ayah, mempunyai ibu. Iya kan? Nah itu yang menurut saya, itu sesuatu yang harus dipahami oleh orang-orang. Kalau kami sih mengadakan discovery itu sesuatu yang harus di sini. Di Jakarta itu sudah bahkan diwajibkan. Ini saya lagi mengembangkan discovery lagi ya. Supaya orang-orang yang menikah ini, sebelum menikah sudah tahu dirinya itu sebetulnya cinta benar nggak sama orang yang akan dinikahi. Jangan-jangan kamu cuma kewajiban karena terhalang umur. Umur sudah sampai gitu kan. Kalau umur sudah sampai itu kan bahaya ya. Atau mungkin juga karena sudah saatnya, atau sudah mapan. Loh, mapan itu bisa dinikmati sendiri juga kok. Iya kan? Tidak harus. Mapan itu jadi harus, kita harus keluar dari cangkang bahwa cangkang itu, apa namanya, kalau telur itu ada cangkang ya kan gitu kan. Atau kita keluar dari cangkang kita yang mengatakan bahwa semua orang itu tujuannya menikah. Tidak. Saya nggak pernah menikah. Biasa baik-baik aja. Gitu ya. Artinya berguna-berguna aja. Justru kalau saya menikah, nggak berguna. Gitu kan. Untuk saya ya. Untuk kasus saya. Untuk kasusnya suster. Untuk kasusnya romo. Anda kebayang nggak paus seorang yang paling tidak menikah tetapi paling berguna di seluruh dunia bahkan. Iya kan? Nah, itu menunjukkan gitu. Bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa diberikan sebagai jalan hidup bagi setiap orang. Anda yang sudah bisa menikah dan sudah hidup baik, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan memperlengkapi Anda dengan berbagai macam kebaikan supaya orang-orang yang berdekatan dengan kita atau orang yang kita nikahi merasa bahagia. Hidup kita kan berkat. Hakikatnya itu berkat. Berkat itu ditempu melalui apa? Melalui proses mencintai. Nah, kalau saya bisa mencintai pasangan saya, mencintai orang lain, dan juga memberikan ketulusan hati saya untuk mencintai mereka, bukankah itu yang akan jadi berkat ketika Bapak Ibu ya? Saya ingat misalnya perjalanan Bapak saya aja ya, ayah saya itu begitu mencintai Ibu saya. Sangat malahan. Jadi, saya bersyukur karena saya dipanggil menjadi seorang imam yang menangani keluarga, tapi keluarga saya baik-baik saja gitu. Saya tidak perlu menangani keluarga saya sendiri gitu kan. Jadi, biasanya kan orang kalau berminat, berminat akan bidang tertentu itu ada keprihatinan ya. Seperti konon katanya, saya juga dilemparkan ke dunia psikologi ya, tapi konon katanya orang-orang yang memilih psikologi itu karena dia sendiri punya masalah psikologis gitu ya. saya harus mohon maaf kepada orang-orang yang mengatakan itu dan juga kepada para psikolog yang ada di sini barangkali ya yang mungkin nggak terima. Ya, saya juga nggak terima sih. Karena saya juga dilemparkan. Kalau saya kan dilihat bakatnya di situ, lalu saya disekolahkan. Mana ada romo bisa menentukan sendiri kan ya. Tapi apakah benar orang-orang yang menjadi psikolog itu karena dia sendiri pengen menyelesaikan masalahnya sendiri? Kan itu pertanyaan berat. Pertanyaan besar ya. Nah, kembali ke soal perkawinan ini ya. Kalau perkawinan itu didasarkan pada kecintaan kita pada orang yang kita cintai, maka apa yang seperti dilakukan oleh ayah saya itu sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Buat saya, ketika saya membuat lagu Kasih Ayah di Youtube itu ada lagu Kasih Ayah. Kasih Ayah itu saya ciptakan ketika saya diminta untuk memberikan apa namanya theme song untuk tahun Santo Yusuf. Saya hanya membayangkan ayah saya aja udah cukup gitu. Benar-benar ya? Dia pendiam, banyak bekerja, sederhana, nggak banyak omong, eksennya banyak gitu loh. Kayaknya waktu hidup aja udah jadi pemilik surga gitu loh. Buat saya itu menyenangkan. Buat anak-anak itu juga jadi berkat gitu loh. Nah, kadang-kadang kan orang yang menikah ini buat keluarganya sendiri aja nggak jadi berkat. Jadi musibat. Kalau dia pulang udah menakutkan. Kalau dia pulang udah menjengkelkan nih semua orang serumah jadi enak sama dia. Berarti kan saya nggak bisa jadi berkat. terus saya jadi apa? Gitu ya. Jadi, kalau saya melihat sih sebetulnya sesuatu yang penting yang sebelum orang dapatkan itu adalah kepastian bagi dirinya sendiri bahwa dia memang dipanggil untuk menikah. Nah, saya akan menyampaikan kemudian soal bagaimana orang yang sudah menikah. kalau yang belum menikah tadi begitu ya kan? Memantapkan dirinya apakah saya sungguh-sungguh menikah. Bagaimana orang yang sudah menikah memantapkan dirinya bahwa dia dipanggil untuk menikah. Karena kan seperti Bapak Ibu ya yang sudah menikah di sini. Pertama adalah rasa syukur dan bangga. Coba Anda ukur sendiri. Rasa syukur dan bangga Anda menikah gitu. Coba kalau nggak percaya ya. Nilainya berapa rasa syukur itu. Apakah nilai Anda bisa lebih dari 70-80 gitu. Misalnya ini pertanyaannya dijawab dalam hati aja ya. Biasanya kalau pernikahannya sudah tinggi umurnya gitu ya. Ya, nilai 70 itu sudah bagus gitu loh. Buat saya sih bagus ya. Bagus sekali malahan. Sudah 70 aja sudah. Pasti sudah banyak kelelahan. Mungkin sudah melewati masa-masa kecemasan dan sebagainya gitu. Buat saya itu ya. Nah, lalu kembangkan rasa syukur dan bangga atas perkawinan itu gitu. Kalau Anda benar-benar dipanggil untuk menikah, mestinya Anda merasa bersyukur dan bangga atas pernikahan Anda gitu. Di mana-mana Anda perkenalkan. Saya sudah nikah anak dua gitu. Bukannya malah menyembunyikan ya. Pak, di mana saya saya tinggal di Houston, saya tinggal di Boston, saya tinggal di San Francisco, saya tinggal di sini, saya anak situ gitu. Oh iya, keluarga di sini juga. Saya di sini itu sekolah. Saya ini. Nggak dijawab pertanyaannya, tinggal menjawab keluarga, ikut nggak? Keluarga nggak, keluarga di ini. Kan jawabannya begitu malah. Nggak, di sini saya sekolah, soalnya saya ini. Sudah apa namanya, saya ngambil ini malah. Nggak ditanya malah. Tidak bangga gitu ya. Artinya, ditanya tapi tidak bangga bahwa itu sebuah jawaban, bahwa saya menikah. Kalau saya menikah ya, kayak seperti saya, ditanya, Romo, Romo sekarang tugas di mana? Bukannya saya menjawab ya malah. Oh, saya dulu tuh di ini, di Jakarta, saya begini, gini, gini, saya udah lama, ya Romo sekarang tugasnya di mana? Oh, saya sih tugas di mana aja sih bisa. Nggak ditanya. Yang ditanya, Romo sekarang tugas di mana? Gitu loh. Jadi kan kocak ya. Berarti saya kan ada apa nih dengan tugas saya sekarang? Kenapa kalau ditanya itu nggak jawab-jawab? Anda pasti akan nanya gitu kan. Sama seperti Anda yang menikah juga gitu. Nggak jawab-jawab, jawabannya malah beda-beda. Syukur dan kebanggaan itu. Dan juga kalau orang yang memang berbakat menikah, mengisi apa yang sedang dijalaninya itu dengan makna, ada artinya gitu. Jangan dijalanin asal aja gitu ya. Asal mengalir aja. Asal cuman, apa namanya. Udah yang penting jalan, yang penting gue nggak cerai gitu. Karena saya sebagai seorang Katolik, yang penting jangan cerai. Oh bukan. Pernikahan itu harus bahagia, Bapak Ibu. Pernikahan itu harus bahagia. Karena kalau nggak bahagia, Anda merasa sudah menikah, menjalankan, hanya ini. Tapi di dalam Anda akan menderita hidup yang sekali ini, akan penuh dengan penderitaan. Maka Tuhan menginginkan bukan hanya Anda bertahan dalam kesetiaan. Tapi menjalankan kesetiaan itu. Caranya Tuhan melalui Ephesus tadi adalah apa? Misalnya Anda sendiri menghormati, menghormati pasangan. Maka orang yang tidak menghormati pasangannya, itu merasa bahwa pasangannya misalnya bawahan, dia sendiri sih sebetulnya menderita. Kamu menikah bukan dengan orang yang bermartabat kan? Berarti kan kamu menikah dengan orang yang hina, yang bisa kamu kerjain aja, yang bisa kamu kacung-kacungin gitu loh. Kalau kita menghormati pasangan itu, Anda sadar nggak bahwa dengan menghormati pasangan itu, Anda menghormati perkawinan Anda sendiri. Berarti Anda tidak menjalankan itu sebagai sesuatu yang, apa istilahnya tuh, sesuatu yang hanya demi status terpaksa gitu. Oh enggak, nggak boleh gitu. Lama-lama Anda yang tidak menghormati pasangan ini, juga akhirnya tidak menghormati diri Anda dan perkawinan Anda sendiri sih. Kalau yang kita lihat, maka makna dari perkawinan itu harus dikembangkan oleh kita. Maknanya ya, maknanya harus kita kembangkan. Misalnya, oh kita kok ini kok perkawinan gini-gini aja, yuk kita jalan-jalan. Untuk membentuk makna tuh, jangan sesuatu yang tinggi-tinggi ya. Makna itu ditemukan dengan cara apa? Kita maksud orang nikah nggak ada ngomongnya, kita ngomong lah, ngomong dulu. Orang nikah kita udah lama loh, nggak liburan, yuk kita liburan. Maksud orang nikah, nggak ada waktu luang, kita waktu luang, misalnya gitu. Makna itu gitu, itu pengisi makna itu sebenarnya adalah hal-hal yang disarankan oleh buku-buku itu loh. Sebetulnya itu pengisi makna aja. Kalau nggak gitu juga bisa kok Anda menikah, diam-diaman juga bisa. Yang penting, Anda menikah nanti pada saatnya Anda berkembang biak, Anda menjalankan kehidupan seksual, habis seksual, diam lagi. Bisa. Tapi kan nggak ada maknanya. perkawinan hanya seperti apa namanya, perkawinan hanya seperti pengembang biakan, peternakan. Udah gitu sekarang, peternakan aja nggak mau kan? Berkembang biakannya nggak mau. Pakai child free lah, apalah. Terus, makna perkawinan kamu apa? Iya nggak sih? Hal yang mudah adalah memaknai perkawinan sewajarnya. Itu yang musuh. Jalan-jalan, ngobrol. Kalau ngobrol aja nggak mau, maknanya ditempuh dengan cara apa? Apa yang dipikirkan oleh pasanganmu kalau Anda mengembangkan sikap diam? Diam dengan orang lain, barangkali, ah malas gue ngomong sama orang lain, takut salah daripada gini-gini. Oke, ya kan? Tapi ngomong sama pasangan, wajib. Iya kan? Ngomong sama pasangan itu, sewajib-wajibnya. Supaya apa? Supaya hidup ini makin bermakna. Dia tahu bahwa saya itu perhatiin di dia, misalnya. Jadi, adalah puji-pujinya. Saya seumur hidup ya, saya nggak pernah tuh namanya dipuji sama suami. Saya nggak pernah tuh seumur hidup saya dipuji sama istri, nggak pernah. Dia nerima gaji saya, yaudah, terima-terima aja. No thank you, no asking for help, misal gitu. No sorry. Terus kalau begitu, maknanya apa? perkawinan ini hanya menanya, maknanya adalah karena kontrak. Nah, maka gereja katolik itu tidak mengendaki kontrak. Jadi, gereja katolik itu satu-satunya agama yang tidak menganggap perkawinan itu sebagai kontrak. Perkawinan adalah janji kepada Allah. Janji kepada Allah artinya janji hati. Jadi, yang benar-benar yang benar-benar memaknai janji hati itu adalah gereja kita termasuk. perkawinan itu bukan pernikahan yang dibuat oleh Romo loh, bukan. Jadi, kalau Romo membantu, pastor membantu, itu pastornya itu hanya menegukan, menjadi saksi dari gereja. Pastornya nggak ngomong apa-apa. Coba, silahkan sekarang kalian saling berjanji setia, ya kan? Berarti apa? Yang mewujudkan perkawinan itu, ya Anda sendiri. dari perkataan Anda, saya mengambil engkau sebagai istri saya, saya mengambil engkau sebagai suami saya, udah itu aja. Terus. Nggak ada Romonya. Nah, dengan demikian, gitu kan cuma Romonya, nah dengan demikian, saya menyatakan bahwa ini adalah perkawinan yang sah. Menyatakan karena sudah ada ngomongnya. Makanya disebut peneguh, bukan penikah. Jadi Romo-Romo itu tidak pernah menjadi, eh siapa yang nikahin lo? Romo siapa? Ya, Romonya mah nggak pernah nikahin orang. Kalau nikahin orang, dia keluar dari Romo. Romo bukan menikahkan, Romo meneguhkan pernikahan, gitu. Jadi, jadi apa namanya, lebih ke pemahaman, gitu. Selanjutnya adalah memantapkan alasan menikah, ya. Kalau kami, setiap tahun itu kami diminta untuk retret. Kalau para Romo nih, diminta untuk retret. salah satu gunanya retret adalah kemarin saya, kebetulan, pas retret para imam, saya diminta untuk jadi pendamping, Jadi saya pemimpin retretnya, gitu. Saya cuma meminta aja kepada para Romo-Romo yang saya dumping itu untuk mengulangi kembali, apa sih dulu, apa namanya, alasanmu menjadi Romo itu apa, gitu. Mungkin ini sesuatu yang, kok baru sekarang ditanya. Bukan, bukan baru sekarang. Ini satu pertanyaan yang harus ditanyakan setiap kali. Kenapa? Karena kalau saya hanya nggak memahami panggilan saya sendiri, atau kenapa alasan saya untuk menikah, eh menikah lagi, alasan saya untuk menjadi imam, ya, saya akan menjadi pribadi yang nggak jelas tujuannya. Saya menjalankan ini juga karena terpaksa, mungkin karena sayanya. kan kadang-kadang Anda melihat ya, ya ini agak, agak sebetulnya agak banyak sih, kalau Anda melihat ada yang misal itu juga cuman, Tuhan setamu, dan setamu juga, Lord be with you, and also with you, ngomongnya tuh gini, 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 udah, nggak, cuman, dan sebagainya nggak jalan, cuman inilah tubuhku yang korbankan bagimu, naroknya juga asal, inilah biarlahku, udah narok juga asal, ya dan sebagainya, baca gitu, itu kayak, buat saya kayak nggak menghidupi ya, saya tidak mengatakan bahwa saya jauh lebih baik dari mereka, enggak, tapi tanpa kesadaran akan hal itu, maka saya hanya akan menjalani itu sebagai suatu kewajiban saya, bahwa saya romoh dan saya harus misah. Sama seperti Anda, kalau Anda itu misalnya menjalani kehidupan, menikah, hanya sebagai satu kewajiban ya, karena inilah cara untuk menyenangkan orang tua, inilah memenuhi kriteria masyarakat, udah saatnya takut dikira nggak normal, but maybe in America, nggak gitu ya kan, semua orang bisa apa, bisa hidup dengan pilihannya sendiri, saya mau jadi apa gitu, tapi kan di Indonesia, sebagai orang Indonesia, Anda tetap akan pulang ke Indonesia dan anytime kamu akan ditanyai juga, gitu kan, nah udah nikah, nikah sama bule apa gimana, wah pertanyaan-pertanyaan yang konyol-konyol, yang mungkin Anda, aduh nih, kalau di Indonesia paling sebel deh, kalau ditanya, pasti nanyanya tentang pernikahan, pasti pernikahan, gitu kan, ya itu pertanyaan paling, paling apa, paling bermasyarakat di sini, kalau orang seperti saya itu, kalau reuni, nggak ada yang berani nanya, karena mereka tahu, mereka semua panggil Romo, saya bilang, kamu kan Muslim, nggak usah panggil saya Romo, juga nggak apa-apa sih, gitu, biar kita, tapi mereka nggak bisa, dengan panggil Romo itu, mereka nggak nanya, saya menikah juga, tapi yang lain-lain kan pasti akan ditanya, kamu nikah, siapa, anaknya berapa, kan pertanyaannya begitu aja manusia, itu ya, nah mari kita menyadari bahwa, orang itu hidup, menikah atau tidak menikah, itu harus ada alasannya, dan sebagai seorang yang menikah, kita apa, harus tahu, kenapa dulu saya menikah, alasannya apa, nah bahayanya adalah, kalau kita menikah dulu, alasannya nggak jelas, apalagi menikah dulu, alasannya karena takut, karena usia, karena terpaksa, gereja katolik, makanya menyatakan, kalau kita menikah karena terpaksa, maka Anda tidak diizinkan untuk menikah, pertanyaannya jelas di dalam kanonik, apakah Anda dipaksa untuk menikah? No. Apakah Anda mempunyai halangan selama pernikahan? No. Apakah Anda sangat mencintai pasangan Anda? Ya. Apakah Anda ingin bersama-sama dengan pasangan Anda selamanya dalam rumah tangga? Ya. Apakah kebersamaan Anda itu nanti bisa ditandai dengan kelahiran anak, jika Tuhan berkenan? Ya. Nah, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu itu membantu gitu loh. Membantu orang menemukan alasan untuk dia menikah. Alasan untuk dia menikah kadang-kadang ditemukan lewat perjalanan penyelidikan kanonik. Gitu ya. Jadi, kalau kita mengingat kembali alasan kita menikah, coba ditulis. Kenapa? Saya menikahimu. Kan bunyinya begitu ya kan. Menikahimu itu penting. Dan anak-anak juga harus ditanya. Kenapa dia mau menikah. Gitu. Lalu yang kemudian adalah soal kesetiaan ya. Orang yang berbakat menikah atau orang yang dipanggil menikah itu memaknai perkawinannya dengan kesetiaan. Jadi, kalau kesetiaan dia... Setia aja nih. Kesetiaan itu sudah sebagai tanda. Bahwa memang I am called as a spouse or sebagai orang yang menikah. A married man, a married woman gitu. Kalau saya tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang menikah, maka saya sulit setia. Anda lihat ya. Anda lihat ya. Hanya dalam gereja katolik hal ini diurusin sebetulnya. Dalam gereja katolik tidak pernah diizinkan ada perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kecuali pembatalan di pertama. Pembatalan berarti tidak normal di pertama. Lalu baru ada kedua. Kedua tidak normal. Baru ada ketiga. Ketiga tidak normal. Berarti simpulannya you tidak normal gitu. Kalau saya sih. Saya nggak bercanda kalau saya perkawinan. Kalau udah sampai dua kali anulasi, emangnya cuma kamu yang normal, yang lain nggak normal gitu. Kok bisa diizinkan berkali-kali kalau buat saya ya. Atau mungkin nasibnya aja yang jelek gitu kan. atau mungkin nggak kebeneran aja gitu. Tapi buat saya anulasi itu harusnya cuma sekali ya. Karena kita bisa gagal. Tapi kalau berkali-kali itu sama aja dengan legalisasi sebuah perceraian secara katolik gitu. Kalau dalam gereja katolik tidak ada anulasi. Tidak ada berulang-ulang kan perceraian. Tapi anulasi bisa berulang-ulang gitu. Nah, kalau buat saya sih udah. Anda harus pahami dulu. Kesetiaan aja. Nikmati aja apa yang ada. Tidak ada manusia yang sempurna. You juga nggak. Kamu aja nggak sempurna. Ngapa yang cari yang sempurna? Orang yang tidak sempurna biasanya akan mencari kesempurnaan memang. Tapi itu hanya mimpi ilusi aja. Nggak ada manusia yang benar-benar akan sempurna. Itu tidak mungkin. Sehingga Anda akan cari. Pokoknya gue tuh maunya nikah sama orang yang nggak usah-susah-susah. Dia tuh nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak keinginan. Gaji semua dikasih ke gue. Terus gaji kalau gue minta apa dikasih. Orang yang nggak bawel, nanya-nanya mulu. Orang yang kalau misalnya gue nanya, jawabannya bener. Nggak usah nyerempet-nyerempet. Nggak usah ngina-ngina. Nggak usah ini. Gue demen tuh kalau orang yang begitu. Jangan deket sama orang tuanya. Sayangi gue sepenuhnya. emang situ Tuhan. Iya kan? Tuhan boleh minta begitu. Kamu hanya boleh melayani saya. Apa yang saya mau itu yang saya inginkan yang kamu buat. Tetapi apa yang saya mau belum tentu orang lain bisa buat. Gue maunya kalau gue ngomong tuh orang dengerin. Iya kalau ngomong you bermanfaat. Iya kan? Kalau ngomong Anda kan banyak nih yang kadang-kadang saya kalau ngomong nggak pernah didengerin. Ya iyalah Bu. Eh lo. Sadar nggak? Nih dengerin nih ya. Sadar dulu nih. Anda di dunia kalau you ngomong aja udah belepotan kayak begitu. Siapa yang mau dengerin? Contoh. Ya contoh nih. Suatu ketika ada orang yang menikah 42 tahun. Terus udah gitu dia datang kepada saya. Datang kepada saya dia ngomong. Eh Romo saya mau cerai. Bu di gereja katolik tidak ada perceraian. Dia bawa suaminya. Nih suami saya. Dia tunjuk gitu. Niat nih. Tunjuk nih. Bayang nggak ya? Ini suami saya. Saya mau bawa dia ini untuk terakhir kalinya sebelum bercerai. Buat saya udah nggak bisa lagi saya ngomong sama dia. Saya udah seperti nikah sama batu. Saya diem aja kan. Bayangin Romo dia nggak pernah nanggapin saya Romo kalau saya ngomong. Nggak pernah yang bilang apa tuh. Hmm gitu aja nggak pernah Romo udah. 42 tahun Romo saya nikah sama dia. Anak-anak aja sampai jengkel Romo sama dia Romo. Bener-bener ini ini udah luar biasa dibilang gitu. Sekarang saya pengen sebelum semuanya saya sudahi saya pengen saya pengen dia ngomong alasan kenapa dia ngomong-ngomong sama saya. Udah saya akan tutup mulut ya Romo ya dengerin dia nih ya Romo. Romo kalau tau dia nih ya Romo. Pagi dia begini gini-gini cerita panjang. Terus nanti siang dia udah dia nggak ngomong apa-apa dia mau begini gini. Kau cari makanan gudak-guduk-guduk nggak nanya sama saya. Dia cari makanan sendiri. Dia goreng sendiri. Dia apa sendiri? Dia ini. Nanti siang ini. Padahal di barusan dia yang bilang katanya ini saat untuk suaminya ngomong. Supaya saya pengen tahu apa isi hatinya. Tapi si ibu ini udah ngomong udah pagi, siang, sore, malam suaminya begini-begini. Udah akhirnya. Bu sekarang udah kan ibu tadi mau bilang bahwa suaminya suruh ngomong nih. Nah bapak silahkan bapak mau ngomong apa. Si bapak diem aja. Ditunggulah. Nggak sampai semenit ibu itu udah ngomong lagi. Tuh romoh kalau lihat. Nggak bakalan dia romoh. Dia nggak bakalan akan ngomong. Dia nggak bakalan akan nanggepin. Dia akan seperti itu romoh. Saya udah jengkel. bu, 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 sebentar. Ini kan ibu sabar. Tunggu dulu bapak baru bersiap-siap untuk berbicara mengatakan sesuatu yang penting itu daripada menyakiti. Dipikir dulu. Nggak bakalan romoh. Dia nggak bakalan. Gini, gini, gini. Udah saya aja nggak bisa ngikutin ya. Tapi buat saya punya perempuan seperti ini punya istri seperti ini memang memerlukan energi yang berlebihan. berlebihan bukan hanya telinga ini. Kita suruh ngeliatin dia selama dia ngomong. Kalau kita melengok sedikit udah marah gitu loh. Jadi dia nggak bisa kalau ini. Saya paling nggak bisa romoh ya. Kalau ada saya lagi ngomong saya nggak didengerin. Dia ngomong kemana-mana mukanya kemana-mana ke tanaman kemana. Saya bisa tahu kok dia nggak suka sama saya. Jadi buat saya gini, gini, gini. Aduh saya bilang ini ibu ditunggu sebentar kan tadi ibu mau ngomong saya balikin lagi udah saya balikin. Ibu tunggu sebentar sekarang ini bapak mau bicara kan itu intinya akan datang ke sini kan. Ya tapi biar romoh tau dong kalau begini kan kalau saya bisa disalahin mentang-mentang saya minta saya ini udah tua romoh sekarang umur saya aja udah 70 tahun romoh gimana saya bisa begini-begini saya nikah juga nggak muda-muda amat. Ibu sebentar ibu tadi tujuan ke sini apa? Saya bilang iya saya tahu tapi saya perlu penjelasan dong ini kan nggak jalan gini-gini akhirnya saya tahu sekarang udah saya diemin sampai lo selesai udah lo selesai jamnya habis counseling yuk pulang saya nggak bisa dengerin kalian begitu karena memang doesn't work at all kenapa? karena yang satu sudah surrender nih menurut saya udah give up banget give in malah menurut saya yang satu lagi memang nggak bisa dibenahi dan tidak mengerti bagaimana kehidupan perkawinan itu harus berlangsung kalau cara ngomongmu kayak gitu ya tentu saja suamimu tidak akan tahan udah lumayan dia tetap setia sama kamu 42 tahun nggak ngomong itu setengah mati loh gitu jadi kan harusnya kan seperti itu ya cuma kalau saya jelaskan kan si ibu pasti merasa disalahkan orang saya belum menyalahkan aja dia udah merasa saya menyalahkan dia kok gitu jadi kalau anda lihat seperti ini ya jadi berputar-putar akan sampai disitu aja jadi apakah benar ada orang yang berbakat menikah dan ada orang yang tidak berbakat menikah barangkali banyak orang berbakat mempunyai anak mempunyai anak katanya bisa punya anak karena keberfungsian seksualnya karena keberfungsian orientasi seksualnya saya laki saya suka perempuan saya perempuan saya suka laki tapi perkawinan itu lebih dari itu kehidupan seksual itu kan berlangsung hanya menitan ya kan oke lah kalau bisa lama itu hubungan seksualnya dalam arti intercourse-nya itu kan hanya berlangsung sekian menit bahkan nggak sampai satu jam kalau hebat-hebat malam pertama ya tapi tidak semuanya juga dan selebihnya adalah hidup bersama selebihnya itu adalah hidup bersama the way you live together communicating atau misalnya understanding forgiving ya listening ya nggak sih accompanying itu kan sesuatu yang harus terjadi sesuatu yang harus lebih banyak dijalani daripada keberfungsian bahwa you laki-laki you bisa menjadi partner seksual saya bukan bukan seperti itu nah orang-orang yang bisa dianggap menikah itu adalah justru orang-orang yang bisa menghidupi keduanya tidak salah satunya ya jadi bukan hanya bisa meniduri seseorang atau bisa menjadi seksual partner tetapi bisa menjadi life partner ya bahkan spouse istilahnya being a couple itu sesuatu yang harus resiprokal juga gitu nggak bisa kalau nggak saling orang yang berbakat itu harus tahu bahwa saling kalau saya didengarkan sama dia saya juga harus mendengarkan dia kalau saya dimengerti oleh dia saya juga harus mengerti dia kalau saya ini dia juga begini saya begini saya begini itu yang tidak terlalu dipahami oleh orang ketika menikah sehingga saya menyebutnya tadi kurang berbakat gitu ya nah hal lain lagi adalah soal keberfungsian sebagai orang tua orang yang menikah ini ya sebagai bagian terakhir sebelum nanti saya lebih menjawab kalian aja lebih enak ya karena dalam peristiwa atau dalam kasus sesuatu yang bersifat sebagai apa namanya pandangan opini aturan gitu ya itu akan lebih jelas lagi kalau masuk dalam case gitu nah sebagai orang tua Anda harus tahu bahwa sebagai orang tua Anda hidup sebagai orang tua Anda Anda laki-laki hidup sebagai bapak Anda perempuan hidup sebagai ibu gitu kan again ya kalau kita ini mempunyai bakat untuk menikah ya berarti bakat saya adalah untuk menjadi bapak atau ibu oleh sebab itu di Keuskupan Agung Jakarta ya yang belum saya buat di sini adalah tidak ada namanya janji perkawinan hanya janji kepada partner janji perkawinan harus janji kepada Tuhan bahwa saya akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita janji kepada Tuhan adalah janji bahwa saya akan menjadi ibu bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita kita bunyinya kita karena saya dengan kamu apakah saya bisa menjalankan itu itu masalahnya kalau kita lihat tadi dari kasus pertama sudah saya tunjukkan bagaimana seorang ayah bisa menghamili anaknya sendiri yang masih bayi saya tahu ada yang bapak-bapak bahkan mengabuse anaknya sejak anaknya usia 0 jadi karena kebetulan Anda ada di luar negeri Anda hidup sebagai itu kan sebagai foreigner meskipun mungkin sudah Anda sebagai sudah warga negara tapi bagaimanapun juga karena Anda orang Indonesia nah ini juga orang Indonesia yang hidup di suatu negara dan tinggal sebagai seorang apa bekerja sebagai pekerja di kedutaan gitu ya lalu karena yang bekerja itu perempuan maka yang laki-laki di rumah karena uneasy to find any job gitu kan sebagai seorang yang tidak di assign di sana gitu ya di negara itu lalu kemudian dia ngurus rumah tangga dia kan ngurus anaknya yang ngurus anaknya ini si bapak ini kemudian dari mulai usia 0 kalau ini memainkan genitals si anak anak perempuan dan itu dimain-mainkan sampai usia 2 tahunan gitu atau sampai apa yang mengetahui yang menyaksikan justru neneknya ketika datang berkunjung dan anak itu ketika udah usianya sekitar waktu itu saya ketemu dia udah sekitar 3-4 tahunan ya dipulangkan ke Indonesia kan dipelihara oleh neneknya akhirnya si anak itu ya mengalami gejala-gejala apa namanya mental yang ini yang kacau seperti kadang-kadang dia merasa seperti orang yang ingin gitu karena kan biasa dirangsang ya di usianya yang belum tahu itu kan jadi kayak aduh pokoknya gak usah diceritain tapi intinya adalah si bapak tidak bertanggung jawab ya akhirnya bapaknya dideportasi gitu-gitu terus mereka bercerai inti persoalannya disitu orang seperti ini sangat tidak berbakat menikah karena tidak bisa menjadi orang tua tidak bisa menjadi seorang yang pantas untuk dihormati oleh keturunannya gitu ya jangan kira bahwa anda sebagai manusia itu manusia menikah itu bukan karena anda bisa menghamili orang dan kemudian bisa punya anak no orang yang bisa menikah orang yang normal adalah orang yang bisa menghamili seseorang meniduri seseorang ini ngomongnya harus gini nih ya orang yang kemudian mempunyai anak dan kemudian bisa menghidupi anak dan kemudian bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya dialah orang yang memang bisa menikah mungkin bagi anda tidak mudah ya kan tapi Romo kan ada yang begini ada yang begini iya tapi prinsipnya begitu gitu ya saya maksudkan ya nah kalau kemudian yang ini gimana Romo kalau kemudian kami cerai akhirnya kami cerai dia tidak berhasil menjadi pasangan yang baik tapi dia tetap bisa menjadi orang tua yang baik ya tetap aja dia tidak berbakat menikah ya kan oh kenyataannya dia bercerai dari orang itu yang mungkin dia berbakat menjadi orang tua ya jangan salah saya pun sebagai seorang imam saya punya harus punya bakat untuk menjadi orang tua Tuhan Yesus bilang siapa yang menerima anak-anak ini ya kan anak adalah orang orang yang siap masuk kerajaan surga karena orang karena anak-anak ini adalah pemilik kerajaan surga artinya Yesus cinta anak-anak maka saya sebagai imam dan para imam setahun suster yang lain mempunyai bakat sebagai orang tua kalau kami membenci anak-anak dan gak suka anak-anak mungkin kami akan di ini juga sama umat ya kan mungkin kami aduh Romonya gak suka sama anak-anak gitu aneh deh Romonya ya kan tapi yang pertanyaannya disini adalah Anda tidak berbakat untuk menikah dan Anda tidak berbakat untuk menjadi orang tua itu parah sih ya kan meskipun Anda berbakat untuk menjadi orang tua tapi Anda tidak berbakat menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri itu sama aja gitu nah pas kurang lebihnya satu jam saya menyampaikan ini mari kita ngobrol-ngobrol mengenai apa yang menjadi pergumulan atau apa yang menjadi pertanyaan dari Anda silahkan saya kembalikan ke Ibu Riana terima kasih Romo Erwin waduh kompleks banget ya Romo ya ternyata wah gila saya tuh gak nyangka ketika kita ngobrolin topik ini sampai begitu detailnya sampai saya bilang wah banyak yang saya gak tau rupanya banyak yang saya gak tau rupanya dan memang ternyata memang gak semua orang berbakat ya Romo ya untuk menjadi suami menjadi istri untuk menjadi orang yang menikah karena pernikahan itu tanggung jawabnya luar biasa berat benar tanggung jawab kemudiannya ya di awal-awal mungkin hanya senang betul orang tuh hanya mikirin senangnya doang iya kadang juga karena itu tanya kapan tau kapan tau itu luar biasa itu kadang-kadang begitu juga sih betul saya saya suka dengan kata Romo berbakat itu benar saya merasa tersinggung tersinggung kenapa Pak tersinggung enggak enggak dulu nih maksudnya dulu ya sekarang saya dulu dulu nih bukan sekarang kalau sekarang sih udah berbakat lah ya mungkin enggak sempurna tapi tapi udah mulai berbakat ya dulu untuk saya tidak pernah karena karena saya juga dulu dari broken family ya dibesarkan tanpa ayah ya jadi enggak ada satu bulunya ya jadi tuh saya enggak pernah siap untuk married untung saya enggak pernah mau siap untuk married karena saya mau freedom saya mau bebas waktu di Jakarta ya saya mau bebas saya enggak mau kalau yang berurusan saya kalau pulang malam atau pulang pagi atau gimana urusan saya mau ibu aja kan single mother kan urusan saya sama ibu aja saya lihat teman-teman saya yang yang punya keluarga tapi yang kayak gitu enggak berbakat mau keluar malam juga enggak bisa lah saya bilang saya cuma pikir saya belum siap untuk married mau umur berapa pun saya enggak peduli karena saya biarpun ada pacar sana-sini tapi saya enggak benar-benar enggak berbakat itu waktu itu benar-benar enggak berbakat saya enggak tahu gitu punya pacar belum siap belum siap gitu cuman setelah married juga saya belajar belajar gitu beberapa tahun kemudian baru baru saya menyadari ditemukan ya kenapa? baru ditemukan bakatnya ya baru ditemukan bakatnya gitu jadi istri juga harus membimbing Romo ya untung juga ada istrinya yang bisa membimbing kita akan nah sekarang gini kembali lagi resangan suami istri tujuan kita adalah ngapain saling membantukan ya kan saling menyempurnakan satu sama lain jadi kalau kita tahu misalnya saya tahu nih kelemahan dia seperti ini karena backgroundnya dia seperti ini saya tahu apa yang harus apa yang harus saya perbaiki pelan-pelan saya omongin nih kamu kalau bisa jangan seperti ini jangan seperti itu karena nanti apa nggak bagus buat kamu ke depannya gitu loh jadi ini buat kebaikan kamu bukan buat saya ya please tolong diperhatiin karena apa yang kamu lakukan itu affecting ke semua orang jadi saya selalu ajarin saya selalu belajar bersama-sama gitu loh saya ajarin untuk yuk kita bercermin kita melihat apa kekurangan kita apa kelemahan kita apa yang harus kita perbaiki ya kelebihan kita kita kembangkan ya jadi udah kayak udah kayak manajemen Romo mesti ada SWOT penelisis tau strength weaknesses opportunities apa threat gitu loh jadi kita mesti tahu apa kelemahan kita apa kelebihan kita apa yang harus kita perbaiki karena masalahnya kalau kita mau manjang hubungan kita itu yang harus kita terus benahi tapi ya sedikit tambahin yang satu-satunya yang membuat hari ini selain istri adalah Tuhan sendiri yang membuat saya jadi istilahnya menjadi lebih menjadi manusia baru lah gitu loh ya dan benar saya setuju apa kata Romo tadi karena perkawinan itu bukan cuma kita berdua tapi kita memasukkan Tuhan sebagai tonggak di keluarga kita jadi Tuhan sebagai nakoda sebagai kapen kapal di keluarga kita jadi Tuhan yang membawa kita mau pergi kemana nih Tuhan kita ikut Tuhan ayo kita kita dibentuk Tuhan untuk menjadi lebih baik ya tapi Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kita sayangnya gak semua keluarga seperti itu ya sayangnya gak semua keluarga sedikit tambahin juga waktu kita married sayangnya belum katolik I'm a convert saya dulu buddhist jepang buddha jepang oh jen ya jadi jadi saya bertahun-tahun ikut istri ke gereja terus ke tondo tapi saya tidak pernah mau baptis itu loh akhirnya ya pada satu saat ya saya menemukan sesuatu dan ya mau dibaptis dan saya selalu bilang begitu saya dibaptis saya mesti belajar mesti keep up mesti have a good relationship with the Lord gitu jadi itu jalan satu-satunya merubah ya gitu jadi istri juga banyak ini gitu aja ya dan saya banyak mendengar Romo cerita-cerita dari orang-orang yang sharing ya dan salah satunya kebetulan kita kenal deket dan apa namanya istrinya memang tidak sebenarnya tidak berbakat menikah suaminya pun tidak berbakat menikah karena istrinya punya kelainan mental dan sisang suami cuma mau mendompang kekayaan sisang istri nah ya betul ya nah problemnya adalah kedua-duanya jadi terlibat dalam toxic relationship dan repotnya adalah ada anak main-main jadinya ya coba bener jadi sisang anak ini kasihan karena kenapa dia nggak menghormati maminya karena maminya mental problem ya sementara waktu papinya tidak bisa menjadi contoh teladan dan anak laki nah sekarang permasalahannya berputar-putar seperti itu aja dan mereka menikah di gereja katolik ya sampai saya bilang coba kamu konsultasi sama Romo dia bilang Romo sudah tidak mau mendengarkan saya lagi Romo mungkin sudah terah sudah nyerah ya iya saya bilang kayaknya nggak jauh ceritanya dengan cerita Romo tadi ya saya sih setiap hari ya masih menerima kan setiap hari masih kadang-kadang masih menerima hal-hal yang kayak gitu gitu kompleks tapi problemnya sekarang Romo dengan keadaan anak yang seperti itu ya jadi kita dari pihak luar kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya karena itu masalah keluarga mereka itu ya tapi apa yang kita bisa bantu Romo terus apa yang kita bisa bantu untuk menyelamatkan sisang anak ini loh yang kasihan ini ada saran nggak Romo sebetulnya untuk membantu mereka ya anaknya yang dibantu memahami kondisi keluarga kalau anak itu masih kecil ya dibantu secara psikologis bisa dengan art terapi art terapi itu membuat perasaan-perasaan negatif itu bisa keluar kalau anak itu sudah lebih bisa memahami usianya sudah misalnya 15 tahun ke atas ya jadi kalau masih 15 itu udah bisa lah tapi kalau 14 masih belum bisa ya seru memahami itu jadi berat buat dia gitu kita hanya bisa memberi sinyal-sinyal tentang ketidakberesan tapi jangan dikasih tahu gini karena dia sebenarnya udah nangkep karena dia kan udah nangkep kan aura jeleknya apa aura sih vibe jeleknya kondisi atau atmosfer jeleknya dari keluarganya itu udah nangkep cuma dia belum bisa membahasakan nah kalau kita masuki dengan bahasa-bahasa yang teologis Tuhan tuh menyeletakan kamu dalam keluarga ini supaya ini itu belum masuk tapi kita kasih tahu aja kamu sabar dulu gitu ya kamu ini yang penting kamu jangan nasehatin soal perilaku aja attitude mannernya gitu supaya si anak ini paling gak bisa ikut di dalam keluarga yang broken yang keluarga yang toxic ini gitu nah nanti tapi kalau udah usianya 15 16 kita harus kasih tahu keluarga kamu tuh begini ya jadi kamu harus bersyukur sama Tuhan kamu masih hidup sampai sekarang karena kadang-kadang keluarga yang jelek itu diikuti dengan nasib yang jelek dari si anak gitu ya misalnya seperti kayak dititipin lah atau tidak dipelihara lah atau mungkin juga disakiti lah malah di abuse lah gitu ya itu kita sadarkan secara rasional bisa kita ajakin ngomong kamu sudah dewasa kamu berpikir ya tidak ada manusia di dunia ini yang punya keluarga sempurna meskipun tampaknya kamu berbeda dari orang lain tapi kamu tidak bisa kamu tidak bisa melihat bahwa hidup kamu paling jelek sedunia enggak ya karena setiap orang setiap anak itu punya kesulitannya masing-masing teman kamu yang kayaknya rumahnya bagus tiap hari diantar naik mobil disayang sama orang tua diantarin sama mamanya kamu enggak tahu apa yang terjadi di dalamnya kan enggak ada yang tahu juga setiap orang pasti punya beban sendiri-sendiri enggak sadari dan gitu-gitu nasihatnya ya biasanya tapi ini biasanya dilakukan oleh konselor kalau enggak konselor kalau awam ya sampaikan aja hal-hal yang seperti itu gitu nanti terus sekarang kami mau dengarkan kamu punya suara apa terhadap keluargamu ini kamu punya apa keluhan apa gitu nah biasanya kalau dari keluhan ini bisa tuh di apa dibantu ya supaya dia bisa releasing tension bisa misalnya bisa apa mengurangi stress dengan cara misalnya menyampaikan perasaan-perasaannya gitu lalu ditemani dan bilang bahwa kamu bisa kapan aja ketemu sama saya nah kalau di kayaknya kalau di negara Amerika atau di luar negeri lebih banyak ya apa hotline-hotline seperti ini ya yang bisa ditemukan ketika orang bisa berbicara saya kira sih baru sebatas itu ya kalau yang lain memang tidak mampu dan hidupnya dalam ancaman si anak sebaiknya dipindahkan ke asrama lebih baik terima kasih terima kasih Romo teman-teman ada yang mau bertanya nggak sama Romo saya buka dua pertanyaan untuk Romo jadi nggak banyak-banyak silahkan siapa yang mau bertanya tolong di unmute ada yang mau bertanya ya silahkan Hi Romo mau bertanya bagaimana kita mengetahui satu bahwa saya atau kita itu yang belum menikah adalah berbakat untuk menikah dua kan human being tidak ada yang mau menikah dengan orang yang salah tapi bagaimana cara mengantisipasi kita tahu bahwa pasangan kita itu juga sama-sama berbakat menikah kadang di depan itu kita pikir oke dia berbakat untuk menikah tapi terkadang dua orang disatukan jadinya chaos nah itu yang mau saya hindarin gitu Romo karena banyak banget contoh hidup dari orang-orang yang miserable life marriage life dan saya nggak mau itu karena of course I only want to get married once in a lifetime dan di gereja katolik dan ngeris anak secara katolik gitu dan tiga kita istilahnya kita belum menikah gitu kan saya belum menikah tapi dari sayanya sendiri fine-fine aja gitu karena saya belum merasa belum ada pasangan yang atau laki-laki yang berbakat menikah dalam pandangan saya dan sayangnya aja fine-fine aja untuk tidak menikah tapi noise-noise di luar-luar sana Romo jadi seperti orang-orang kenapa kamu nggak nikah kenapa jadi saya capek dengannya gitu loh Romo itu gimana caranya you know meredam itu semua gitu loh Romo maksudnya I'm fine you know I have my peaceful life then suddenly you know orang-orang terdekat orang-orang gereja orang-orang you name it lah semua nanya like kapan nikah kapan nikah kamu kan harusnya bisa menikah well you know jangan terlalu picky loh kalau misalnya bukannya terlalu picky ya Romo kan kita juga ada kriteria kalau kita salah menikah dengan orang yang tidak berbakat menikah itu nanti kita yang merana gitu loh Romo jadi gimana tips-tipsnya dari Romo gitu loh terima kasih kalau tips-tipsnya dari saya ya memang benar-benar harus karena panggilan orang kan gak ada yang tahu ya saya dipanggil kemana gitu kan ya kebetulan saya di usia 20 21 tahun gitu diingatkan lagi akan panggilan masa remaja saya untuk menjadi imam sehingga saya kemudian memutuskan just right after gitu loh right after my graduation I chose to be seminarian waktu itu ya to be candidate of priest gitu jadi saya saya merasa bahwa saya tahu panggilan saya tapi kan bagaimana kita bisa tahu panggilan kita itu hanya kita yang tahu nah kalau saya hanya mau uji coba uji cobanya itu pada orang-orang sebelum saya nikah saya suka anak-anak gak gitu kalau saya ngobrol sama cowok tuh nyaman gak misalnya saya kira-kira bayangin aja dalam meditasi pribadi ya ngeliat cowok gitu disuka nih cowoknya nih nah kalau baru suka sama cowok itu namanya seksual ya kan itu kan baru kita admire kita suka kita mungkin membayangkan sesuatu yang romantik yang erotis tentang dia aduh seneng banget kalau dicomong dia blablabla itu berarti kita sukses sebagai seorang yang berbakat secara seksual ya artinya saya orientasi seksual saya kepada lawan jenis gitu I'm straight baru sampai tahap itu ya nah kemudian bayangkan lagi kira-kira kalau saya hidup sama orang ini bisa gak nih maka deketin dulu itu namanya pacaran jadi makanya pacaran itu wajib pacaran jadi orang yang menemukan bakat menikah atau tidak itu bukan karena pikirannya bukan tapi karena praktek karena praktek di lapangan gitu ya bahwa saya memang berbakat nikah saya pacaran sama dia itu kan pacaran sama dia saya bisa kok dengerin dia kok dan kayaknya dia bisa dengerin aku dan ketika dia nolak aku aku masih bisa gak gitu aku masih bisa gak derima dia ketika dia kentut aku masih bisa gak maafin dia ketika dia bawel ketika dia nilai aku ketika dia ngomongin orang tuaku ketika dia nyuruh aku bayar sendiri ketika aku ngeliat dia makannya aku senang gak ketika aku melihat caranya mengakui bahwa kami pacaran atau belum ketika jadi gitu ya jadi jadi peristiwa-peristiwa harian yang saya bilang tadi yang praktis itulah tanda bahwa saya bisa nah kalau saya bisa this is bearable buat saya gitu ini bisa nih bisa saya tanggung nih kayak gini nah itu tandanya anda bisa nikah itu pun masih bayang-bayang kan belum sampai kepada kepastian kan tapi minimal saya menerima orang ini kadang-kadang kan orang gak gitu melihat ada aduh gue sebel banget kalau melihat dia makan ya makan aja misalnya nih makan aja bunyi paling sebel padahal dari kecil kalau dengan kebunyi udah gitu kalau dia ngomong aduh kalau deket-deket bau lagi mulutnya aduh gak bisa tapi ya daripada gue gak nikah lah daripada nah padahal nanti ketika orang sudah menikah merasa suratnya udah dapet ya kan the point that you found out in the past akan muncul lagi it will be out lagi akan muncul dan akan itu lu tuh ya setiap hari gue tuh dari pacaran lu tuh pungut lu tuh bau tau gak udah gue tidurnya ngorok lagi gak bisa dengerin aku nah baru ngomel-ngomel artinya you tidak berbakat menikah dengan dia jadi bukan hanya tidak berbakat tapi intinya tuh saya tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk menikah dengan orang ini gitu belum tentu anda tidak berbakat menikah dengan orang lain gitu tapi anda mungkin saya bisa terima kecuali kalau bau mulut yaudah jangan ngambil orang yang bau mulut gitu kan saya bisa menikah kecuali dengan orang yang suka ngomong sendiri yaudah jangan pacaran sama orang yang ngomong sendiri saya tidak bisa menikah dengan orang yang pendiam yaudah jangan jangan menikah dengan orang yang pendiam karena you tidak mempunyai bakat untuk hidup bersama dengan orang seperti itu gitu ya jadi bakat itu bisa kita kecilkan bisa kita apa namanya framenya di orang ini aja sehingga aku tidak bakal bisa hidup dengan orang ini itulah yang saya kembangkan dalam discovery gitu maka setiap orang yang baru mulai pacaran baru mulai senang saya taruh pertanyaan-pertanyaan so many questions ya the questionnaires itu berisi hal-hal yang harian gitu apakah dia dalam isi hatinya itu mencintai kamu menginginkan kamu seperti apa itu yang dia omong nah kalau yang benar-benar gak bisa berbakat menikah dalam arti luas biasanya karena cacat ya mungkin lebih bahas lebih mudah ya meskipun gak baik ya tapi cacat fisik yang akan mempengaruhi misalnya impotensi permanen gitu ya atau halangan halangan nikah yang disebutkan dalam kitab hukum kanonik misalnya seperti skisofrenia lalu dia juga mempunyai kelainan kelainan yang berbahaya halusinasi itu kan apa namanya orang yang skisofreni itu sering melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain itu kelainan otak sebetulnya bukan indigo seringkali indigo itu kan tidak ditemukan pada banyak orang tapi orang menganggap bahwa bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang itu sesuatu yang indigo padahal jangan-jangan itu justru bakat anda untuk bersih si so friend jadi ya bakat untuk menjadi seorang yang berilusi berhalusinasi nanti halusinasinya kalau misalnya halusinasinya dikit-dikit ini kayaknya matiin matiin tuh orang tusuk 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 waduh itu itu tidak bakat nikah gitu ya atau tidak berbakat menikah lagi adalah orang yang dengan disorientasi seksual disorientasi seksual misalnya ya lgbtq lgbtq plus plus pokoknya lgbtq itu oleh gereja katolik juga diterima as a human being ya but not as a potential married person gitu dia bukan sebagai seorang yang potensial kalau kita lihat nih yang sekarang tidak bermaksud menyalahkan tapi kan mencoba-coba untuk menikah bagi kaum lgbtq itu bahayanya adalah karena anda mencoba bukan untuk kepentingan anda sendiri anda nanti akan mempengaruhi hidup orang lain gitu loh hidup orang kan sudah akan jadi janda atau jadi duda karena anda mencoba-coba gitu ya udah gitu kalau udah punya anak anaknya nanti jadi yatim atau piatu jadi efeknya bukan efek anda dengan pasangan masalahnya padahal bagi anda mungkin bagi anda lagi bagi kaum homoseksual kaum LGBT biasanya efeknya adalah bagi mereka mungkin mereka akan mempunyai status sebagai seorang yang lengkap ya menikah punya anak gitu tapi efek yang oleh sebab itu gereja katolik tidak mengizinkan gereja katolik loh ini bukan saya ya tapi gereja katolik tidak mengizinkan dengan alasan yang sangat masuk akal bukan karena kasih karena akhirnya nanti akhirnya akan berpisah itu bukan kasih kalau misalnya memang bisa nah taunya bakat menikah dari mana ya dari hal-hal itu maka gak usah mikir saya bakat nikah gak ya ya itu kehendak Tuhan caranya adalah temukan pasangan ya temukan orang yang kira-kira bisa menjadi partner of your life as a temporal partner gitu kan acaran maksudnya temukan pacar setelah temukan pacar lihat saya kira-kira bisa hidup sama dia gak kalau gak bisa hidup sama dia berarti saya tidak bakat hidup sama dia nanti pacaran lagi saya kayaknya gak bakat sama dia nanti pacaran lagi saya gak bisa nih kayaknya orang ini gak bakat jangan-jangan anda memang tidak berbakat nikah gitu jadi temukan melalui partner-partner itu baru anda tahu oh saya tidak berbakat dengan A, B, C, D tapi kalau D yang E bakalan sama lagi yaudah gak usah berarti anda mungkin dipanggil untuk tidak menikah gitu thank you Romo and how to handle all the noises out there noises we cannot control noises from others ya kan because community itu atau society mereka bisa ngomong apa aja kayak netizen kan netizen bebas ngomong apa aja just to we manage our own life our own feelings our own sense apa ya senses like seperti pendengaran atau kita melihat apa yaudah gitu kita aja ngatur yang penting saya tidak seperti itu kalau seperti itu ya saya namanya tersinggung kan gitu tadi seperti Pak Endi kan mengatakan saya jadi tersinggung nih nah kata tersinggungnya bener karena waktu itu saya begitu sekarang enggak gitu kan tapi kalau misalnya saya tersinggung dengan ucapan itu berarti kita mungkin sebagai seperti yang dikatakan tapi kalau kita enggak seperti yang dikatakan yaudah mana bisa sih menghentikan suara orang ya kan kalau ada suara berarti ada sesuatu yang harus kita jelaskan ada sesuatu yang harus kita buktikan kalau kita enggak bermaksud membuktikan yaudah let it go kan gitu tujuh Romo saya juga ada beberapa teman yang mereka udah lima puluhan dan mereka decided untuk memang enggak mau married karena kenapa mereka udah happy mereka udah happy dengan hidup mereka jadi mereka udah beri konten dengan kehidupan mereka kerjaan oke tempat tinggal juga oke hidup gue juga udah oke-oke aja udah gue gak usah musik macam-macam jalan-jalan aja ya kalau mau sayang-sayang sayang-sayang keponakan kalau mau ngapain tapi kalau untuk memulai lagi untuk cari pasangan atau gimana mereka udah gak mau gitu ya dan ya begitu tutup kuping aja jadi saya sempat tanya saya bilang lah lu gimana caranya ngadepin orang-orang yang pada bawel di sekitar-sekitar lu tuh pasti kan resek kan keluarga resek lah entah temen resek lah orang-orang resek lah terus dia bilang aduh udah lah gue udah gak usah gak didengerin lagi dah kayak suara-suara kayak gitu udah dianggap seperti nyanyian numpang lewat aja ya jadi kalau memang kita punya memang punya keputusan mau seperti itu ya be tough tuh ya gak usah pikirin gak usah baper gak usah pikirin apa kata orang yang paling penting adalah kita seneng kita happy we just enjoy our life move on with life saya dulu juga yang telat kan jadi umur berapa sampai sedikit sedikit ini sedikit ini orang ngocet terus gitu saya gak adenin sampai satu saat kesel sampai satu saat ya gak kesel saya marah teman-teman saya lu nanya begitu gue jawabin begitu istilahnya gitu loh jadi dia orang itu jadi sampe malu untuk ngomong sama saya kalau lu tanya gila gue bisa tanya jawabin yang gila istilahnya gitu aja udah karena gak usah gak usah dipikirin orang punya orang punya mulut orang mau ngomong apa yang penting kita gak bisa atur mulut orang tapi yang pasti adalah ketika orang melihat kalau kita happy-happy aja ya mereka juga akan lama-lama diam kita ya kan baik ada satu lagi gak yang mau bertanya kalau gak ada yang bertanya saya akan tutup acara kita hari ini oke baik Romo terima kasih banyak untuk waktunya Romo kebersamaan Romo untuk pengajarannya luar biasa saya 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 mau bertanya Pak Albert silahkan ya tadi Romo cerita ya yang suami istri dateng istrinya mau cerai karena dia ngomong terus yang satu diem saja sekarang Romo tadi kan bilang tapi mereka itu punya anak anaknya ada beberapa loh kok bisa punya anak mestinya ada komunikasi itu Romo mau apa seperti binatang kan kan ada komunikasi jadi tadi Romo cuma menyatakan komunikasi itu cuma hanya mulut tapi sebetulnya komunikasi ada seratus seribu satu macam acara gerak-gerik nah itu harus di pelajari ini saya mau testimoni Romo sebentar ya saya ini dari Jawa Jawa Tulen saya ketemu pertama istri saya itu istri saya itu dari seberang waktu saya pertama kali kenal waktu saya lihat istri saya kalau berbicara dan sebagainya saya agak kaget tapi selama kaget itu lama-lama saya menjadi bukan ini mingkir malah ketarik mungkin istri saya juga ada satu kekaguman saya tidak tahu tapi sambil berjalan perkawinan itu berjalan bukan bakat atau suatu pelajaran dan sebagainya belajar sambil berjalan Romo makanya orang dikatakan orang dikatakan sambil berdoa berjalan itu benar bukan hanya berdoa minta-minta sambil berjalan sambil berdoa kita jalanin itu kira-kira saya punya testimoni begitu saya sudah kawin sama istri saya 59 tahun hampir 60 tahun dalam beberapa bulan ya saya terima kasih yaitu saya kalau mikir tadi waktu pembicaraan tadi Romo saya mikir saya ini masuk golongan yang gimana saya pikir-pikir saya sendiri kok saya tidak masuk di situ kok tidak masuk di dalam itu ternyata pengertian komunikasi itu yang penting Romo harus dipelajari saling mempelajari demikian Romo terima kasih terima kasih Pak Albert benar ya kalau komunikasi itu sesuatu yang sangat penting ya teman yang tadi cerita tidak saya perdalam karena memang bukan itu materinya kan ini sebagai contoh tapi pasti mereka pernah berkomunikasi di awal-awal kan komunikasi kadang-kadang agak diabaikan karena orang masih cakep-cakep ya kalau sudah tua melihat kenyataan bahwa yang banyak permintaannya karena wajah dan penampilan sudah tidak bisa lagi diandalkan barangkali saya juga nggak tahu kenapa orang menikah di usia-usia tua masih bisa mengalami pengalaman jelek ya mungkin karena mereka menginginkannya terlambat harapannya terlambat disampaikan harusnya kalau bisa disampaikan menurut saya akan jauh lebih baik ya di usia-usia yang lanjut pun orang masih tetap bisa bahagia akhirnya pasangan suami istri ini bercerai dan yang dia katakan karena anak-anaknya semua membela ibunya bahkan dia tidak meninggalkan warisan sedikit pun buat anaknya dan istrinya dia bilang sudah saya sudah saya tulis surat waris bukan untuk kamu itu itu ucapannya cuma itu karena dia merasa di abuse di depan saya gitu ya dia permalukan lah gitu di depan saya dia cuma ngomong terakhir dia cuma ngomong gini ingat ya tapi ini saya samarkan ya lokasinya ingat ya tanah yang ada di tanggerang sama tanah yang ada di celeduk tidak akan saya kasih ke kamu sama anak-anak itu kalimatnya orang disuruh ngomong apa jawabnya apa gitu ya nah itu karena sudah saking marahnya ya tapi memang sih Romo kalau keluarga itu amat sangat kompleks ya Romo ya terus terang aja saya juga bukan dari keluarga maksudnya mama papa yang baik-baik aja enggak itu mereka itu setiap hari Romo ampun sampai saya bilang ini yang gak ada hari yang damai setiap hari ngomong satu kata udah langsung berantem ngomong satu kata berantem terus saya kita saya dan adik-adik kita saya bertiga bersaudara saya sampai udah besar saya sampai kumpulin adik-adik setiap kali kalau misalnya mama papa lagi berantem di luar urusannya kecil sepele banget gitu loh cuman gara-gara makanan lah gara-gara apalah pokoknya segala macam hal kecil bikin besar gitu loh yang ada saya kumpulin adik-adik saya bilang ini ya adik-adik kita belajar ya mama sama papa hal-hal kecil aja diributin jangan sampai kita seperti mereka jadi saya yang harus kasih pendidikan ke adik-adik saya ingetin ke mereka kita belajar ya mama mama papa gak ada komunikasi gak bisa ngomong jangan sampai kita seperti mereka karena kesian nanti kalau sampai punya anak kalau kita seperti mereka kalau gak bisa jadi contoh ya ya betul betul tapi justru karena saya gak melihat contoh yang baik itu Romo justru itu saya balikin gak boleh seperti itu ya mungkin kita gak bisa belajar dari contoh itu tapi buktinya mereka cerai mati iya makanya mereka cerai mati dan sampai mama bilang ya mama memang bertahan begini karena anak-anak tapi demi anak-anak mama bertahan untuk gak sampai bercerai gak sampai ninggalin papa atau gimana dan saya bilang loh terima kasih ma kalau mama sampai udah berkorban seperti itu untuk kita ya tapi kita melihat kasih sayang mama seperti apa buat kita dan kita juga sayang sama papa dan mama no matter what Tuhan menempatkan kita dalam situasi seperti itu dengan alasan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih kuat ini loh dari keluarga broken pun berarti bukannya berarti kalau kita harus broken enggak ya dari keluarga yang baik-baik pun kita juga bisa broken kalau kita salah pilih atau salah melangkah makanya kata-kata terakhir adalah bawa Tuhan dalam keluarga kita kalau kita tidak membawa Tuhan dalam keluarga kita Satan akan menghancurkan keluarga kita karena gereja yang paling kecil adalah keluarga kita dan gereja itulah yang akan diserang habis-habisan sama kuasa kegelapan hari-hari ini jadi banyaklah berdoa untuk keluarga-keluarga kita dan sebelum kita akhiri acara kita nanti Romo tolong doa penutup ya Romo ya tolong didoakan untuk keluarga-keluarga kita juga untuk kita yang masih berjuang untuk orang-orang yang masih dalam perjuangan dalam keluarga mereka juga biar mereka dibantu untuk supaya bisa keluar dari pengalaman keluarga mereka yang mereka alami saat-saat ini baik saya akan share screen sebentar nah bagi teman-teman yang mempunyai bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Erwin untuk karya Romo Erwin begitu banyak karya yang Romo kerjakan dan bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo yang untuk di Amerika silakan disel ke saya Riana di 650-580-3488 dan untuk yang di Indonesia silakan ditransfer ke account Marcela Mila Kartika BCA Cabang Jakarta 519-515-4039 saya ulang 515-515-4039 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan kita akan berikan untuk Romo Erwin dan karya Romo Erwin dan terima kasih atas kebaikan hati teman-teman semua Tuhan Yesus memberkati baik kita akan lanjutkan acara kita nanti bulan depan kita bulan depan akan pendalaman Alkitab bersama-sama dengan Ibu Cun Wahono jadi 4 minggu berturut-turut temanya nanti kita akan umumkan dan terima kasih banyak Romo untuk waktu kebersamaannya bersama-sama dengan kita disini terima kasih untuk masukannya untuk ceritanya untuk sharingnya Romo amat sangat berguna Romo terutama buat kita-kita yang banyak pelayanan untuk para pasangan untuk keluarga-keluarga dan terima kasih untuk tips-tipsnya juga dan apa namanya jadi sebelum kita akhiri terima kasih teman-teman yang boleh hadir pada hari ini biarpun kita cuma 30-an disini tapi syukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul bersama dan kita mohon berkat dari Romo buat kita semua keluarga-keluarga disini ya terima kasih Romo ya mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Bapak yang baik keluarga-keluarga yang hadir dalam Zoom meeting ini adalah keluarga-keluarga yang merindukan kebaikan darimu mereka berdoa mereka berusaha mereka bersikap bertindak dan ingin mempersembahkan hidup mereka kepadamu berkatilah mereka dalam segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan sembuhkanlah penyakit-penyakit relasi mereka berikanlah kepada mereka sukacita kebahagiaan yang dilengkapi dengan pengertian kesabaran ketangguhan dan terutama cinta kasih ini semua kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Terima kasih Terima kasih Romo Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu lagi nanti ya Romo nanti kita undang untuk topik yang berbeda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati sampai berjumpa Terima kasih